Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan informasi yang menjadi pilihan dan penting sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV independen dan terpercaya, saya Yasir Neniam bersamaan. Kita ke informasi pertama saudara, diduga lantaran cemburu seorang suami tega bunuh istrinya sendiri. Jasad sang istri kemudian dikunci di dalam rumahnya di Cimahi, Jawa Barat selama tujuh hari. Pelaku pembunuhan yang merupakan suami korban tak berkutik saat ditangkap polisi saudara. Kasus ini terkuak saat warga Cimahi Tengah ini mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Setelah masuk ditemukan jasad perempuan yang terbungkus plastik dan selimut di dalam kamar. Dari hasil penyelidikan polisi, dari Satreskrim Polres Cimahi pun menangkap pelaku berinisial S yang merupakan suami korban. Dan saudara ini adalah rumah di jalan pojok kota Cimahi yang jadi TKP pelaku membunuh istrinya sendiri saudara. Saat ini rumah masih dipasangi garis polisi. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada sepekan yang lalu dan baru diketahui oleh warga setelah adanya laporan dari warga yang mencium bau tidak sedap dari dalam kamar. Di hadapan polisi saudara, pelaku mengaku cemburu dengan korban dikarenakan mengetahui istrinya berkomunikasi dengan pria lain. Sempat terjadi cek-cok yang berujung pada pelaku yang membunuh korban. Polisi juga menyita senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh istrinya sendiri. Aku sempat membaca dan melihat ada WA dari salah satu orang sehingga pelaku ribut pada saat itu dan mulai tidak terkontrol emosinya dan melakukan tindakan kecinta. Update penyelidikan kasus ini kita tanyakan kepada Kapol Rescimahi, AKB Petri Suhar Tanto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Patri. Selamat malam, Pak. Patri, jadi hasil penyelidikan awal apakah betul ini motif pelaku tega membunuh istrinya sendiri ini hanya karena cemburu? Baik, pada kesempat ini kami menyampaikan dari keterangan pelaku yang merupakan suami korban. Memang motif awalnya sementara karena rasa cemburu, kemudian pelaku ini melihat dari telepon WA istrinya itu terlihat ada chattingan bersama dengan seseorang laki-laki. Itu menurut keterangan dari pelaku. Oke, kemudian ini kan sempat tujuh hari begitu akhirnya baru ketahuan bahwa disitu ada jasad yang ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. Awal mula akhirnya polisi mengetahui ada jasad dan akhirnya menangkap pelaku seperti apa? Berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan terkait adanya mencium, bau tidak sedap di sekitar mesnya. Karena memang untuk PKP-nya sendiri itu merupakan sebuah rumah yang disewa untuk menjadi mes karyawan sebuah toko, toko kelontongan. Jadi menurut keterangan dari para saksi ini mengatakan bahwa beberapa hari ini mencium bau busuk di sebuah kamar. Namun yang para saksi ini tidak berani untuk menanyakan langsung. Cadiannya sendiri menurut keterangan tersangka itu dilakukan sekitar tanggal 9 Agustus tahun 2024. Jadi memang istri korban itu tidak tinggal di situ. Jadi tinggalnya di Bekasi. Kemudian pada hari itu si korban ini datang ke tempat pelaku. Kemudian pelaku mencurigai bahwa korban ini mempunyai hubungan lain dengan laki-laki lain. Sehingga timbul nafsu atau emosi. Akhirnya pelaku melakukan pembunuhan itu dengan cara membekap korban. Mencengik korban. Kemudian setelah mati lemas. Patri berarti selama tujuh hari ini jasad si korban ataupun sang istri berada di kamar. Ini berarti pelaku selama tujuh hari ini tinggal di rumah yang sama dengan istri korban yang istri pelaku yang sudah meninggal dunia ini? Betul. Jadi tinggal di kamar yang sama tempat korban itu dalam keadaan meninggal dan sudah terbungkus. Dibukus dengan karung, dibukus lagi dengan selimut, kemudian dibukus lagi dengan plastik. Dan di dalam sekitar plastik itu sudah dibukuhi kopi dan moto yang harapan pelaku supaya tidak tercium bau yang tidak sedap itu. Mungkin menurut pemikiran kita bahwa pelaku ini mencoba atau menunggu saat yang tepat untuk membuang mayat korban ini. Karena memang sudah dikemas dan sudah dibentuk menjadi bungkusan ya, dibukus, dilapis-lapis dengan plastik. Kemudian Patri, di dalam rumah itu hanya mereka berdua atau ada keluarga lain? Termaksud mungkin punya anak begitu dari kedua orang ini? Patri? Jadi di rumah itu kan merupakan mes ya, mes yang ditinggal oleh tiga orang. Tiga orang pekerja, diantaranya pelaku. Nah, jadi di dalam mes itu, di rumah itu yang menjadikan mes itu ada tiga kamar. Di situ ada tiga orang karyawan yang salah satunya memang pelaku. Dan memang si istri atau yang korban ini memang dia tidak tinggal di mes tersebut. Berarti ini ada unsur pembunuhan berencana? Oh tidak, kita tidak menemukan karena pelaku ini melakukan pembunuhan itu pada saat sedang cek cok ya, aduh mulut, kemudian emosinya langsung tidak stabil, langsung melakukan aksi pembunuhan itu. Dia tahu begitu istrinya mati lemas, nah dia berusaha untuk membungkus korban ini. Dan menurut pengakuannya selama beberapa hari sebelum dibungkus, si korban ini sempat tidur bersama jenazah istrinya. Oke, berarti sempat tidur dengan jenazah istrinya, mungkin berada di dalam ruangan yang sama, karena memang belum tahu ya, mau jenazah ini mau diapakan atau dikemanakan begitu ya? Dipuang keman. Patri ya? Betul. Oke, kemudian pasal yang disangkakan kepelaku? Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 338 KUHP Juntok Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KUHP pidana ya, terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ancaman? Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke, ini akan keadaan pemeriksaan selanjutnya terkait dengan menggali keterangan saksi? Sampai dengan saat ini saksi yang sudah kita periksa ada empat, yaitu tiga orang yang memang tinggal di tempat itu. Salah satunya kakaknya, kemudian dua orang rekan kerja dari pelaku, dan satu orang adalah seorang ketua RT. Oke, kita terus menggali keterangan-keterangan dari para saksi dan juga dari pelaku. Sehingga secara pengganti kita bisa mengetahui motif sebenarnya yang kita bisa gali dari pelaku. Memang sampai saat ini kita mengetahui motif sementara karena rasa semburu menurut pengakuan dari pelaku. Berarti ada kemungkinan motif lain, selain motif semburu yang sudah diungkap polisi ini Pak? Sampai saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan, jadi motif yang sementara, tapi hanya motif semburu. Baik, terima kasih Kapolresi Mahi, AKB Petri Soehartanto telah berbagi informasi terkait dengan kasus ini bersama Kompas Malam. Salam sehat, Patri.